Oke, Cek. Selamat datang di PSU Pekiasa NAI di Budelih. Bersama saya, Nyarudia Sienok Pelagang dari Bulan. Tentunya masih di Nyarudia Majiski Channel. Ini episode ke-7 dari PSU. Di mana saya biasanya ngobrol, tidak jelas, mempusingkan orang, dan tidak ada faedahnya. Oke, jadi di episode ke-7 ini kayaknya nggak panjang. Jadi, sesuai judulnya, bisa kalian baca di atas, pengumuman masa depanku di dunia fitubar. Nah, jadi, singkat aja mungkin ini background story-nya dulu, kronologinya dulu ya. Jadi kan, kalian kan mungkin yang sering melihat video-videoku, kan kadang melihat ini orang biasanya stream tiap hari, atau nggak paling nggak 2 hari sekali lah. Terus kok tiba-tiba, seminggu ngilang ganti konten premier, 2 minggu ngilang ganti konten premier. Atau kadang, ya 2 minggu lah, 2 minggu, seminggu itu kadang ngilang ganti konten premier, ada konten premier, tapi nggak ada stream gitu. Nah, ini kan ceritanya adalah, aku bolak-balik di rumah studio sama di rumah headquarter, di headquarter lah gambangannya. Nah, di headquarter kan, karena saya anak pedagang, jadi ya punya toko, jadi ya harus dijaga dong, harus dilanjutkan juga. bisnisnya udah jalan, udah, galurnya udah ada gitu loh. Nah, kan kalau saya di rumah studio itu, hitungannya itu istirahat. Istirahat dari kerja di headquarter. Nah, headquarter itu jam kerjanya itu jam 5 pagi itu udah harus mandi, setengah 6 lah, setengah 6 tuh udah harus mandi, siap-siap, masak nasi, mikir makan apa, jam 6 itu udah harus buka, soalnya, toko-nya itu udah buka jam 6. jam 6, dari kerja serat, sampai jam 7 malam. Otomatis, capek dong. Nggak ada kesempatan buat, apa ya, buat, nge-stream lah gambangannya. Nah, dan, yang pertama kan itu capek, makanya kan nggak mungkin nge-stream. Yang kedua, PC-ku itu nggak aku, usung-usung dari studio ke headquarter, nggak, PC-ku tak tinggal di headquarter, gitu. Tuh, terus, apalagi, jam segitu itu biasanya aku cuma, daily, daily, game, gameku, gameku aja semua, aku dailyin, kelar, tidur, udah, paling baca novel, like novel, atau baca, nonton manga gitu, atau nonton apalah, abis itu tidur, udah bener-bener gitu aja, repeat seminggu, dua minggu, terus balik lagi ke studio, baru bisa stream lagi kan, kayak gitu, jadi kronologinya kayak gitu. Nah, ini kan, aku ngerekamnya sih, tanggal 19 Desember 2021, tapi tayangnya kan 2022, tayangnya kan masih bulan Januari 2022 kan, di tahun ini, kayaknya aku bakal mengurangi, jadwal streamku, yang biasanya sebulan itu, maksimal 20 kalian lah, itu mungkin bakal ku kurangi, jadi 15, atau 14, jelas, 12, gak tau lah, pokoknya, 10 sampai 15 kali sebulan, which is, berarti, jam, jam saya, jam, ya jam sih, jam saya hidup di rumah studio itu, berkurang, karena, di tahun ini kayaknya, sampai setahun ini deh, jadi tahun 2022 itu, aku mulai nge-shift ke, headquarter, karena aku udah mau ngambil, udah harus, ngambil alih headquarter itu, paling tidak, 2022 akhir, karena 2023, kemungkinan besar aku, bakal stay di sana full, jadi rumah studio bakal, gak ada yang ninggalin, ya mungkin, minggu sebulan sekali, cuma 3-4 hari, gitu top mungkin, nah which is, kan berarti, semua konten streaming ku, bakal berkurang drastis, di 2023, dan, sebetulnya aku sudah, mengantisipasinya, jadi, aku ada beli, buat, aku gak tau, bisa apa enggak, masalahnya koneksi, jaringannya itu, ya menangan di studio, disini 50 mbps, disana, trendnya itu 20, kalau gak, dia 20, 20 mbps, aku gak tau, 20 mbps ini kuat, buat streaming atau enggak, buat uploading content, bisa, doable, kalau buat uploading content doang, jadi mungkin sementara, kita lihat aja dalam bulan Januari sama Februari ini kayak gimana, jadi aku mau ngetes, nanti di bulan Januari sama Februari itu, mungkin, ada satu, satu hari, khusus, ketika aku di headquarter itu, aku panggil streaming, tapi, karakternya masih ada, tapi mungkin, muted, jadi, aku mungkin akan bergeser ke muted vtuber, ketika di headquarter, tapi ketika di luar, di studio, mungkin micnya aku onin juga, karena, kalau di headquarter itu, apa ya, kalau malam itu, gak bisa, gak bisa rame-rame, karena ada orang tua juga kan, jadi ada orang tua juga, gak bisa rame-rame, kalau di studio kan, gak ada orang tua, jadi bisa teriak-teriak, seenak jidat itu, gak apa-apa, mesu-mesu gitu, gak apa-apa, gitu, mungkin gitu sih, jadi, mulai 2022, bakal ada konten, aku gak tau itu, nanti bakal premiere, atau streaming, kita coba, di 2 bulan awal ini, 2022 Januari, dan Februari, gimana, apa namanya, apakah, satu, jaringannya kuat, buat, streaming, itu dulu, jaringannya dulu kuat, atau enggak, kalau masalah, muted, enggaknya, pasti muted sih, ketika deadquarter, aku pasti, tak mute, micku pasti tak mute, aku pasti diam, dan aku biasanya, kalau main, emang diem sih, ini gak ada suara, bener, hening, kalian cuma, ngeliat karakterku doang, di nyaruda doang, sama, gameplaynya, mungkinan kayak gitu, nah, sedangkan, kalau, misalnya aku di, apa namanya, di, studio, aku bisa, ada suaranya itu bisa, bisa, teriak-teriak, rame-rame, gak jelas, itu bisa, mungkin, itu sih, jadi, karena kerjaan di, headquarter juga, butuh, butuh, apa ya, butuh tenaga yang besar juga, dan, udah, aku udah harus siap-siap untuk, ambil alih itu toko, jadi, ya, ya, begitulah, bukan berarti aku graduate, enggak, saya tetap masih akan, ada konten juga, cuma, mungkin enggak, bakal sesering, dari awal aku debut, sampai sekarang, intensitasnya, bakal aku kurangin, jadi, mungkin seminggu, 3-4 kali, streaming, ada, 3-4 konten lah, 3-4 konten baru, mungkin, gitu, mungkin, gitu aja sih, kalau buat, ini enggak, enggak usah panjang-panjang, 10 menit, 15 menit aja, cukup, enggak, jadi gitu, emang keputusannya, tapi ya, gimana, tertampar kenyataan, tertampar kenyataan, tagian masih banyak, cicilan masih banyak, iya, ya, sudah, adsense tidak banyak, sudah lah, jadi ya, begitu, sudah, 10 menit saja, terima kasih, sampai ketemu, di besok episode selanjutnya, enggak tahu, bahas apa, kita lihat, yang viral nanti ada apa, oke, sudah, bye-bye,